Halo teman-teman, alur film yang ingin saya sampaikan kali ini berjudul Eternals yang rilis tahun 2021. Film besutan Marvel ini distradari oleh Chloe Zhao dan dibintangi oleh beberapa aktor maupun aktris ternama seperti Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, dan lain sebagainya. Film ini mendapatkan rating 6,8 di IMDB. Tak pakai lama lagi, squee, tonton ulasannya. Film diawali dengan sekelompok orang yang disebut Eternal sedang menggunakan baju tempur dalam upaya memburu para monster yang disebut dengan Devian. Para Eternal ini dikirim oleh pencipta mereka yang disebut Arism. Sekilas, mereka berubah mirip Power Rangers, mengandung banyak warna pada baju mereka. Di bumi, pada tahun 5000 sebelum masehi di zaman Mesopotamia, muncul Devian yang menyerang penduduk setempat. Tentu perlatar mereka tak akan mampu menghadapi Devian. Sampai akhirnya, Eternal yang dipimpin oleh Ajak datang dan menyerang semua Devian. Masing-masing dari personil Eternal memiliki kekuatannya sendiri. Dari mulai terbang seperti Superman, berlali cepat seperti The Flash, bergonta ganti senjata dari cahaya, menembak dari ujung-ujung jarinya, dan masih banyak lagi. Tak ayal ketika melihat semua kekuatan itu, manusia pada zaman seperti itu akan menganggap bahwa mereka semua adalah dewa. Adegan berpindah di London pada masa kini, tampak seorang anggota Eternal yang bernama Cersei yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Rupanya, Cersei berumur panjang dan tak berubah sedikitpun karena usia. Jika Cersei panjang umur, kemungkinan anggota yang lain juga sama. Saat Cersei sedang mengajar, terjadi gempa hebat yang hampir saja mencelakai anak-anak muridnya. Namun, dengan sedikit kekuatannya, dia berhasil menolong salah satu murid yang terjebak dalam gempa tersebut. Malam harinya, saat Cersei, Dan, dan rekan sesama Eternal yang bernama Sprite, ini bukan minuman soda ya, yang malam itu sedang berjalan di dekat sungai, muncul seekor Devian dari sungai tersebut. Karena Cersei dan Sprite pada dasarnya bukan petarung garis depan, jadi mereka berdua kewalahan menghadapi seekor Devian. Hal itu memaksa Sprite menggunakan kemampuannya dalam hal membuat ilusi. Namun, itu tak mampu membuat banyak perubahan. Sampai akhirnya, seorang Eternal yang bernama Icarus datang menyelamatkan mereka. Saat terluka, Devian itu dapat menyembuhkan diri. Nampak semua terkejut melihat hal itu. Namun, pada akhirnya, Devian itu dapat melarikan diri. Saat di rumah, Cersei kembali membahas mengenai Devian yang menyembuhkan diri. Padahal sebelumnya, itu tak pernah terjadi. Selain itu, Devian juga tak menyerang manusia, melainkan langsung menyerang anggota Eternal. Setelah itu, Icarus mengajak mereka semua bersatu dan mencari semua anggota Eternal yang ada untuk menghadapi Devian yang muncul kembali. Adegan kembali ke masa lalu, di mana para Eternal sedang bertempur di Babylon pada tahun 575 sebelum Masihi. Setelah pertarungan, tampak Ajak sedang berbicara secara spiritual dengan Arisem. Ajak berkata jika dia tak meragukan Grand Design dari Arisem. Namun, dia merasa planet bumi memiliki istimewaannya. Arisem mengatakan agar Ajak tak terikat dengan bumi dan tetap menyelesaikan misi Eternal di bumi. Setelah itu, mereka semua menikmati suasana damai selagi Devian tidak muncul. Ajak meminta mereka semua untuk menikmati kehidupan sambil menunggu perintah Arisem selanjutnya. Icarus tak menyianyikan itu. Dia segera mendatangi Cersei dan menyatakan cintanya. Habis itu, ya paham sendirilah ya. Adegan kembali ke masa kini di mana mereka bertiga mengendari mobil ke daerah Dakota Selatan untuk menemui Ajak. Namun, di sana mereka menemukan hal yang tak terduga yaitu kematian Ajak. Nah kan, mereka itu memang berumur panjang dan tidak bisa menua namun mereka tak abadi. Melihat kematian Ajak, seperan menjadari jika Devian yang mereka temui sebelumnya telah membunuh Ajak dan menyerap kekuatannya. Saat Cersei merenungi jenajah Ajak, sebuah bola yang biasa digunakan Ajak untuk berkomunikasi dengan Arisem keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Cersei. Arisem tak banyak cakap. Dia hanya berkata jika waktunya sudah dekat. Cersei bingung. Sprite bingung. Penonton bingung. Kembali di tahun 1521 Masehi, di kota Tenochtitlan terjadi perang besar tanpa orang saling membunuh. Di lokasi itu juga terdapat Ajak dan Eternal lainnya. Sampai ketika melihat perang itu, Tina hilang kesadaran dan mulai menyerah anggota lainnya. Beberapa terluka karena Tina. Bahkan Ajak yang berusaha menyadarkannya pun juga terluka. Terjadi perpecahan di sana, yang di mana salah satu anggota bernama Druig pergi untuk menolong umat manusia dari perpecahan. Melihat Druig pergi, Ajak meminta semua yang di sana juga pergi menjalani kehidupan mereka masing-masing. Hal itu dikarenakan Ajak menilai jika semua Devian sudah mati. Adegan berpindah ke masa kini di Mumbai. Tanpa salah satu anggota Eternal bernama Kingo sedang melakukan syuting di studionya. Setelah selesai syuting, Icarus memberitahunya jika Ajak sudah meninggal dan mereka membutuhkan Kingo untuk bergabung menghadapi Devian. Setelah mengajak Kingo, mereka menuju ke tempat Gilgamesh dan Tina. Mereka memberitahu Gilgamesh mengenai Ajak yang telah meninggai. Ajak sudah mati. Kita kehilangan dia. Sempat bersedih, Gilgamesh mengajak yang lain untuk menemui Tina. Namun saat itu Tina sedang kambuh dan selalu berkata jika Sentory 6 tidak dapat diselamatkan lagi. Gilgamesh menjelaskan jika Sentory 6 adalah planet dia dahulu menjalankan misi sebelum hancur karena gempa besar. Mendengar itu Cersei termenuh dan kemudian menyendiri mencari cara untuk berkomunikasi dengan Arisom. Cersei kemudian terhubung dengan Arisom dan menjelaskan kematian Ajak dan terjadinya gempa besar belakangan ini. Arisom kemudian memberitahu Cersei jika misi mereka sebenarnya adalah untuk melahirkan Kalestial Tiamut. Cersei bingung karena dengan kelahiran Kalestial artinya seluruh kehidupan di planet Inang akan hancur. Arisom menjelaskan, jika satu kehidupan hancur akan muncul kehidupan lainnya. Kalestial yang terlahir akan menggunakan energi dari planet yang hancur untuk menciptakan matahari, cahaya, dan energi lainnya. Arisom menjelaskan jika sebenarnya Ajak dan Cersei telah membantu Arisom untuk menciptakan Kalestial selama jutaan tahun lamanya. Sempat tak percaya karena bumi adalah misi pertama Cersei, Arisom menunjukkan jika sebenarnya Cersei dan lainnya adalah ciptaannya yang selalu diriset ulang jika telah menyelesaikan misi. Diketahui pula jika Devian sebenarnya juga ciptaan Arisom untuk menjalankan misi sama seperti Cersei. Namun, karena kesalahan Arisom, Devian berevolusi dan mengacaukan semua rencananya. Tak mau mengulangi kesalahan, Arisom menciptakan Eternal sebagai makhluk sintetis yang tak bisa berevolusi. Pantes kan? Udah ribuan tahun Cersei sama Icarus berkuda tapi tidak punya anak. Setelah pembicaraan itu selesai, Cersei menyampaikan kepada semua rekan-rekannya, mereka bingung karena mereka tak mengingat semua kecuali Tina yang terkadang kambuh dan mengingat kehidupan yang dia lalui. Mereka kemudian memiliki ide untuk menindurkan Tiamu sampai mereka menemukan cara membangkitkan Tiamu tanpa menghancurkan bumi. Sampai akhirnya, Icarus mengajak semua mencari rekan mereka yang lain. Adegan berpindah ke hutan Amazon. Mereka mencari Druig. Druig kemudian menyambutnya. Namun, mereka berada dalam obrolan yang alot. Saat malam tiba, sekelompok Devian menyerang mereka. Pertempuran pun tak terlalakan. Saat Icarus sendak dimakan, Gilga menyelamatkannya. Setelah itu, Gilga meminta Icarus untuk pergi ke perkemahan karena para Devian ke arah sana. Gilga melawan Boss Devian. Namun, karena dirinya berusaha melindungi Tina dan fokusnya terbagi, Gilga akhirnya tewas terbunuh dan diambil kekuatannya oleh Boss Devian. Saat Boss Devian berubah wujud, dia melihat ingatan Ajak dan menyampaikan jika Devian hanya berusaha bertahan hidup. Namun, para Eternal membunuh mereka. Adegan berpindah ke Agustus tahun 1945 di Hiroshima. Terlihat, Pastos di tengah kerentuhan ledakan bersimpu menyesal telah menciptakan teknologi untuk membantu umat manusia maju. Ajak yang berada di sampingnya menenangkan Pastos. Adegan kembali ke masa kini. Icarus dan Cersei menemui Pastos. Awalnya, Pastos tak ingin ikut. Namun, setelah diyakinkan oleh pasangannya, dia bersedia. Setelah berhasil membawa Pastos, mereka pergi ke Irak. Rupanya, pesawat mereka disimpan di dalam tanah. Lalu di dalam pesawat, ternyata, Makari sudah menunggu di dalam. Sekedar perlu diketahui, Makari adalah salah satu anggota Eternal yang dapat berlari cepat seperti The Flash. Saat Pastos sedang merancang alat untuk menguatkan usaha durik dalam menindurkan Tiamut, Kingo menjelaskan semuanya ke Makari. Mendengar itu, bingunglah dia. Cersei menjelaskan, jika Tiamut berhasil ditidurkan, mereka akan memindahkan seluruh manusia ke planet lain. Namun, itu terdengar konyol dan membuat mereka berdebat. Sprite memilih keluar, disusul Icarus dan Kingo. Di luar, Icarus mengingat kejadian 6 hari lalu di Dakota Selatan, tempat tinggal Ajak. Icarus dan Ajak tengah membicarakan misi mereka. Rupanya, Icarus telah lama mengetahui kebenaran misi mereka. Dan itu salah satu sebab kenapa dia meninggalkan Cersei karena dia khawatir dirinya akan menceritakan yang sebenarnya kepada Cersei tentang misinya. Ajak kemudian mengajak Icarus untuk menghentikan kebangkitan Kalestiel Tiamut. Ajak mengajak. Dia berpendapat, jika tidak seharusnya bumi musnah karena di dalamnya terdapat banyak sekali cinta dan kehangatan yang dia rasakan. Saat Ajak mengajak, halah Ajak mengajak lagi, sejak Ajak mengajak, sejak Ajak meminta Icarus untuk mencari yang lain dalam upaya penundaan kebangkitan Tiamut, Icarus mengajak-ajak mengunjungi satu tempat di Alaska. Rupanya, di Alaska terdapat kawanan Devian yang sebelumnya terjebak di dalam mes. Mereka membuku, lalu mereka mencair karena suhu bumi yang meningkat. Icarus tak mengizinkan Ajak menemui yang lain karena dia tak ingin rencana Ariusam hancur. Oleh karena itu, Icarus mendorong Ajak agar terjatuh ke kawanan tersebut. Sempat melawan, akhirnya Ajak tewas karena seluruh energinya disedot oleh Boss Devian. Dari sini ketahuan, kenapa saat Cersei dan Sprite bertemu dengan Boss Devian pertama kali, Boss Devian dapat memperbaiki diri atau menyembuhkan diri. Kembali ke masa kini, Kerstil Tiamut akan segera bangkit dan Icarus ternyata mengkhianati semua rekan-rekannya. Icarus akan menggagalkan rencana mereka dalam mencegah kebangkitan Tiamut karena dia beranggapan jika rencana Ariusam adalah mutlak demi kebaikan seluruh semesta. Pasuken Eternal yang tersisa akhirnya bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Berhubung Icarus telah menghancurkan Unimine rancangannya, Pastos mengubah pola yang digunakan Cersei untuk berkomunikasi dengan Ariusam menjadi Unimine untuk menghubungkan kekuatan anggota Eternal yang tersisa. Di lokasi kebangkitan Tiamut, mereka menggambungkan kekuatan untuk menidurkan Tiamut. Melihat itu, Icarus segera menyerang Druid yang menjadi inti rencana mereka. Melihat Druid yang diserang seperti itu, Mekari marah dan menghajat Icarus. Melihat Mekari bertarung, Pastos dan Tina bergabung untuk mengalihkan perhatian Icarus dari Cersei. Saat mereka sedang asyik bertarung, Boss Devian muncul memanfaatkan momen. Icarus berhasil dikat oleh Pastos dan Tena melawan Boss Devian seorang diri. Sempat terjadi pertarungan sengit di antara keduanya, sebelum akhirnya Tina dapat membunuhnya setelah berpura-pura kalah. Di sisi lain, Cersei berhasil ditusuk oleh Sprite yang memanfaatkan ilusi buatannya. Namun, Druid muncul dan membuat Sprite pingsan. Cersei kemudian bergegas menuju Tiamut yang telah menunjukkan diri. Awalnya, Cersei tak mampu membuat Tiamut menjadi batu, sampai akhirnya Icarus yang berhasil lolos dari ikatan Pastos membantunya. Icarus tak kuasa menyerang Cersei dan mengingat semua kenangan bersamanya. Sinar laser dari matanya tertutup dengan air mata. Baru dah nangis. Kemudian, Cersei mendapatkan kekuatan dari seluruh Eternut yang tersisa yang pada akhirnya, hal itu dapat membuat dirinya sepenuhnya mengubah Tiamut menjadi batu. Setelah pertorongan itu, Icarus memutuskan untuk pergi dan bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke matahari. Setelah Tiamut berhasil dikalahkan, Cersei menawarkan kepada Sprite untuk mengubahnya menjadi manusia dengan sisa energi Tiamut yang berada pada dirinya. Tentu Sprite mau, karena dia sangat mendambakan tubuhnya menjadi dewasa. Di akhir cerita, Druig, Mekari, dan Tinnah memutuskan mencari Eternut lainnya di semesta dan akan memberitahu mereka kebenarannya menggunakan pesawat yang telah diperbagi oleh Pastos. Sedangkan Cersei, Kingo, dan Pastos memutuskan untuk tinggal di bumi. Prite pun yang telah menjadi manusia ikut dengan Kingo. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Saat Cersei sedang berjalan dengan Dan, Arisem muncul dan menangkap Cersei, Kingo, dan Pastos untuk penghakiman karena ulah mereka kepada Tiamut. Di sisi lain, di pesawat Eternal, Mekari, Tinnah, dan Druig bertemu dengan Eros, yang seorang pangeran dari kerajaan Titan, saudara Thanos. Dia menawarkan diri untuk membantu Eternal bumi yang telah ditangkap oleh Arisem. Selain itu, juga diperlihatkan jika Dan ternyata bukan manusia biasa. Saat dirinya ingin mengambil sebuah pedang, film berakhir. Film selesai. Ending yang nyambung ke film kedua. Ya, itulah alur cerita The Eternals yang rilis tahun 2021. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik, hidup lama tak menjamin kebahagiaan. Lihatlah Sprite. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!